Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya channel Harry Trio hari ini saya akan membahas alat canggih buatan Rusia ya yang saya beli tahun 2019 yang lalu namanya Ecovisor, Soex Ecovisor nah nanti akan kita coba kecanggihan alat ini bagaimana dia dapat meneteksi empat kriteria yang pertama adalah untuk mendeteksi radioaktifitas kemudian untuk mendeteksi elektromagnetic field kemudian untuk mendeteksi kecernian air atau kemurnian air dan yang terakhir untuk mendeteksi kesegaran buah oke akan kita review sekaligus saya nyoba mic yang satu ini mic wireless merek oh ya oke jadi alat Ecovisor ini saya beli tahun 2019 harganya 3,3 juta melalui ebay ya atau 229 us dolar ini buatan Rusia asli saya impor langsung dari sana dari tokonya sana di Rusia memang alat ini ada empat kegunaan ya sesuai dengan caption di video yang depan tadi saya beli karena tertarik dia dapat mendeteksi radioaktifitas jadi intinya saya beli ini untuk mendeteksi aktivitas radioaktifitas di suatu lingkungan atau benda jadi bentuk barangnya seperti ini cukup ringkas ya kecil dan yang lubang-lubang itu adalah tempat tabung Geiger Muller berada ada sensornya disitu berupa tabung dengan yang tajam itu adalah untuk sensor makanan dan sensor air yang nanti bisa dicelupkan atau ditancapkan ke buah-buahan daging dan juga cairan atau air ini adalah dia layarnya touchscreen dan ini adalah menu untuk mendeteksi radioaktifitas jadi ketika alat ini dinyalakan kemudian menunjuk ke menu tertentu dia akan kalibrating atau mengkalibrasi untuk pertama kali nah ini adalah pilihan menu untuk makanan jadi makanan itu bisa buah-buahan daging ikan sayuran kita bisa cek kandungan nitratnya kandungan nitratnya itu masih diambang batas diizinkan atau tidak sedangkan water test ini untuk ngetes kemurnian air jadi dia tidak ngetes racun ada racunnya atau tidak tidak tapi hanya ngetes kemurnian dari air atau cairan nah ini peruntukannya untuk H2O ya untuk air lah gitu baiklah ini nanti akan kita coba untuk dua fungsi dulu ya yang pertama adalah dosimeter atau untuk mengukur radioaktivity di lingkungan ataupun di environment yang akan kita ukur bisa kamar bisa kalau di luar itu bisa gua atau lingkungan yang tidak kita kenal karena alat ini akan sangat bermanfaat ya karena radioaktif itu sangat berbahaya dapat memicu mutasi kromosom nah mutasi kromosom itu nanti dapat mengakibatkan kelainan inti sel nah kalau orang yang mau mengandung atau mau punya anak tentunya sangat berbahaya apabila ada mutasi kromosom nah itu adalah tempat sensornya tapi rata-rata memang tidak ada aktivitas radioaktif sih ya di lingkungan kita pada umumnya karena memang negara kita kan bukan negara nuklir ya bukan untuk pembangkit juga tidak ada paling hanya ada di laboratorium ini kita ini sudah masuk menu radiation background tidak ada aktivitas jadi layarnya icu kalau layarnya icu berarti aman tidak ada hal yang perlu diwaspadai nah sekarang kita kita pindah ke EMF sensor ini untuk mendeteksi medan elektromagnetik atau medan listrik lah gampangannya medan listrik tercipta karena terjadi perpindahan elektron dari sumber ke tujuan nah ini tujuannya ke TV ini dari pangkal PLN sana ke TV nah ini elektronnya kan dia nembak ke layar ini sehingga berbenda jadi pengukurannya cukup tinggi itu 3500 lebih ya tapi ini insya Allah cukup aman ya karena sudah lolos dari dari ketentuan kan di tiap perangkat elektronik kan ada warning atau FCC rules atau dia lolos dari sertifikasi apa gitu nah sekarang kita mengukur HP HP selama tidak berdering memang kecil tingkat radiasinya ya radiasi listrik radiasi magnet sekarang kita pindah ke wireless access point atau wireless router ini ini ternyata EMF nya juga sudah merah sih sebenarnya tapi tidak terlalu tinggi tidak setinggi TV CRT yang tadi masih tolerable lah gitu kan kita juga tidak selalu dekat di situ terus ya kita cukup jauh dan kita pindah ke panel listrik nah ini ujungnya listrik ada di sini nah ternyata merah juga dua-duanya malah merah tuh di ambang batas ya tapi tidak apa-apa karena kita tidak nemplek di situ kok mana-mana aja kita ngukur equalizer ya cukup aman ini colokan listrik ternyata ada juga ya EMF nya dan ini adalah microwave kita ukur microwave kita ukur microwave ketika belum dinyalakan nah baru dibuka aja lampunya nyala ada-ada ya nah ini sekarang kita nyalakan nah itu udah nyala nah itu atas dan bawah merah tapi tidak terlalu tinggi karena di microwave itu ada kisi-kisi besi ya yang untuk menangkal EMF elektromagnetic field nya di tanggal tuh dan kita ukur ini kipas angin kipas angin ternyata gede juga tuh nah kipas angin kan isinya kumparan tuh nah ternyata kumparannya ternyata juga lumayan tinggi juga EMF nya ini jadi pancaran radiasi listriknya lumayan untuk kipas angin tapi tetap aman sekarang kita ngukur apa lagi nih untuk ruangan ya aman lah itu tadi mungkin efek memori aja nah kita ngukur di belakang TV dapetnya segitu karena ini TV nya yang saya ukur ini LCD ya bukan LED TV ya LCD itu dia lebih panas lebih boros daya sih dibanding LED TV tapi ini LCD saya ngukurnya enggak nempel layarnya ya cuma saya deketin aja oke sekarang ini kita ngukur LED TV nah tentulan ada 3 TV yang berbeda jenis nih nah ini LED TV LED TV tapi ini saya tempel di layarnya berapa tuh seribu lebih ya ini ada air purifier ada juga ada medan EMF nya medan listriknya terukur segitu jadi begitu ya teman-teman terkait alat canggih buatan Rusia ini mudah-mudahan bermanfaat kalau mau beli silahkan beli di ebay harganya 3,3 juta saya enggak promo hanya menginformasikan saja terima kasih please like share comment and subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.